Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Matan Al-Ajur Rumiya dan di sekarang oleh Hassan Haji dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ketutukan yang wajib, marfu' yang ada tujuh itu yaitu Fa'il, Naibul Fa'il, Muqtada Khobar, Isimnya Kana dan Saudaranya, Khobar ini dan Saudaranya dan Attawabi, tujuh sekarang kita mulai memasuki pembarasan, ketutukan apa saja yang wajib Mansubat kita baca matanya isim yang dinasobkan itu ada berapa? ada 15 wa hiya maf'ulu bihi wal masdaru wa dhufu zamani wa dhufu makani wal halu wal tamhizu wal mustasna wasmula wal munada wal maf'ulu min ajrihi wal maf'ulu maahu wa khobarukana wa khawatihah wa smu'inna wa khawatihah wa tabibul al-mansubi wa hiya an-na'tu wal atfu wal tawqidu wal badalu jadi ini 15 kedudukan yang wajib mansub maka sebenarnya kalau dipikir-pikir tahu itu gampang tinggal menghapalkan yang wajib perupaya yang cuma tujuh selebihnya udah masuk aja kan banyakan mana mansub sama mafu berarti yang kita hafal ini mana yang mafu aja selebihnya mansub kedudukan ada gak yang majirur cuma mudah firin yang majirur aja kan sama tapi udah jadi kita cukup menghapalkan yang mafu aja selebihnya itu mansub ya kayak gitu sebenarnya kalau kita tahu celahnya kalau kita tahu apa sih kuncinya insya Allah mudah sekali yang penting kuncinya kita mau memahami dan mau menghafal jadi jangan cuma paham aja tapi juga hafal kita baca satu persatu tapi ini secara global karena memang setelah ini nanti disebutkan sesuatu nanti ada babul makhulibi babul masari dan seterusnya sampai selesai semuanya jadi yang pertama yang wajib nasab adalah makhulibi apa sih makhulibi objek ya seperti dorobah zaidun amran zaid memukul amran karena dia objek maka dia harus masuk dorobah zaidun amran kemudian yang kedua masdar apa itu masdar masdar itu kalau kita belajar sorab apa tasrib ketiga ya setelah masdar di nahwa adalah maksudnya begini kalau ada kalimat fi'il ya setelah fi'il itu ada masdarnya maka itu bisa menunjukkan penekanan atau kaifian tata caranya misalkan kita mengatakan dorob tu zaidan dorob dorob tu zaidan dorob ini maksudnya apa saya benar-benar memukul zaid ya dengan adanya dorob setelah kata dorobah itu bisa menekankan maknanya saya benar-benar memukul zaid atau menjelaskan caranya seperti apa misalkan dorob tu zaidan dorob mak disun ya dorob holy feet saya memukul zaid seperti pukulannya holy feet atau maksudnya apa segini kencengnya setelah kukul jatuh tuh si zaid jadi bisa menjelaskan penekanan bisa menjelaskan cara dan ini yang dimaksud masdar disini ya jadi kalimat yang ada fi'ilnya kemudian setelah itu ada masdarnya kemudian yang ketiga apa wal-dwarfuz zamani dan keterangan waktu contohnya ya ada habu ya ilal madrasati sobahan saya pergi ke sekolah sobahan di waktu subuh ya wadulful makani dan dorob makan ya itu keterangan tempat tempat ya misalkan almas didu amamal amamal maktabati ya apa apa yang lepas ya ya kalau di sekolah bisa jadilah ya masih di amamal lepas jadi masih ada di depan kelas kemudian al-halu keterangan waktu ya keterangan kondisi misalkan kan kadang kalau kita berbicara ya terkadang kita membutuhkan misalkan kalau kita menanyakan datang si Zaid kadang-kadang kita nanya kan kita katakan si Zaid datang jalan kaki atau kita menjelaskan si Zaid datang dalam keadaan menangis kesin banget ya habis di demaret sama bininya si Zaid datang dalam keadaan menangis kesin banget ya sabar ya Zaid ya kemudian tamis ya atamizu kalau hal keterangan kondisi kalau tamis keterangan Z ya misalkan ishtaraytu ritlan eh ritlan ritlan maan kalau kita berhenti di kata ritlan ritlan dari kata liter ya saya membeli 1 liter yang berhenti atau menangis gak yang kita beli 1 liter apaan ya kalau kita bilang ritlan maan berarti jelas bayangannya berhenti 1 liter air atau misalkan kita mengatakan ishtaraytu ishrina saya membeli 20 itu paham gak? yang beli apa? zat 18 kan? biar jelas kan ishtaraytu ishrina kolaman saya beli 20 pulpen mau dibagi-bagiin ke teman-teman ya ishtaraytu ishrina kolaman ya itu yang dimaksud dengan tamis keterangan Z jadi menjelaskan zat yang belum jelas karena kalau kita coba mengatakan ishtaraytu ishrina pasti nanya itu berhenti 20 pulpen ya kayak gitu taib wal mustasna yang ketujuh mustasna apa tuh mustasna? pengecualian ya contohnya khorjanna su'illa zaydan manusia semuanya keluar kecuali si zayid ya zayid sakit kali ini nah ini cuma aja kemudian ismula isim nyala ya contohnya yang katanya ini sudah sempat singgung ya laro jula fid dari ya kenapa dibaca rodula? ya karena memang ya ini masih masuk pembahasan yang dinasokan laro jula fid dari tak ada seorang pun di rumah ya kemudian munada munada itu apa? kata yang dipanggil ya kata yang dipanggil contohnya ya abdallahi ya abdallahi wahai abdullahi ya rasulullahi wahai rasulullah wal maf'ul min ajrihi yang kesepuluh maf'ul min ajri apa itu maf'ul min ajri? tujuan keterangan tujuan misalkan ya gimana? tempat si Zaid berdiri ijlalan tujuannya apa? menghormati si Amr ya ini disebut dengan menjelaskan tujuan ya dari berdirinya kemudian wal maf'ul ma'ahu maf'ul ma'ah kebersamaan ya penyataan ini dia pakai waw ma'iyah ja'a zaidun wa hamidun kalau kita ngomongnya ja'a zaidun wa hamidun itu atof kalau atof pakai waw ini gak jelas yang mana yang duluan tapi kalau ja'a zaidun wa hamidun memastikan kebersamaan barang-barang datangnya jadi kalau ja'a zaidun wa hamidun ini hamid sama zaid datangnya bersama-sama mungkin satu mobil ya satu motor wasmu inna wakwatiha dan hamidun ini kita bahas ya isimnya inna kan kalau kalau apa namanya isimnya ini itu tansibul isma wata ul khubar kan kalau inna kayak gitu berarti isimnya itu masuk ya wakubaru kana wakwatiha balik ya khubar kana dulu khubarnya kana masuk ya karena kana itu kan tarpaul tansibul khubar maka aliman ini wajib masuk lalu inna isimnya yang masuk inna zaidun alimun ya zaidun masuk dan yang kelima seperti biasa tawabi ya tawabi itu memang dia mengikut ya dan ini sudah kita bahas contohnya misalkan yang masuk na'ab ya ra'aytu zaidun aljamila ya kemudian atap contohnya ra'aytu zaidun wa hamidun tauqid misalnya ra'aytu zaidun nafsahu badal contohnya ra'aytu zaidun akhoka ya atau ustadaka atau abaka seperti itu taib kalian takut soal insya Allah cukup jelas ya pembahasannya jadi ini hanya menampilkan kelima belas kebukan dalam kalimat yang wajib mansub ya setelah ini barulah nanti dibahas satu persatu makubi itu apa sih makubi itu apa sih dan seterusnya taib gak ada pertanyaan kalau gak ada pertanyaan analisa cukup ya sampai disini semoga berapa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh One, two, three, one, one, two.